3, 2, 1, go! Pertanyaan itu biasanya seperti ini Mas Dimas saya ada keterbatasan X Tertentulah gitu Kira-kira saya bisa daftar formasi disabilitas tidak ya? Maka di video ini saya akan membahas Siapa saja yang dapat melamar di formasi khusus penyandang disabilitas Di rekod penjepan S atau juga P3K Dan bagaimana cara untuk membuat surat keterangan penyandang Disabilitas Nah sebelum kita mulai Seperti biasa luangan waktu dulu ya teman-teman Untuk klik tombol jempol ke atas atau tombol like-nya Dan juga buat yang belum silahkan di klik subscribe Dan diaktifkan notifikasinya ya Ke semua notifikasi atau all notification Atau tanda lonceng disana Jadi biar kalau ada video-video terbaru dari saya Langsung masuk ke handphone atau smartphone ya teman-teman semua Dan jangan lupa di share Agar semakin banyak yang dapat informasi ini ya Kalau kamu anggap informasi ini bermanfaat bagi teman-teman kamu juga So kita mulai saja Nah ini kadang pertanyaan yang sebetulnya ini gampang teman-teman buat dijawab ya Tapi mungkin memang kadang kita tidak terlalu aware dengan hal seperti ini Karena kan di formasi CPNS Di rekomen CPNS itu ada salah satu formasi khusus Yaitu adalah formasi khusus penyerahan disabilitas Nah disini disabilitas itu apa Nah karena ini adalah rekrutmen yang dibuka oleh negara Pastinya harusnya mengikuti aturan yang digunakan oleh negara juga Nah aturan yang kita bisa jadikan rujukan itu adalah yang tertinggi ya Tertinggi di bawah undang-undang dasar itu ada undang-undang mengenai penyerahan disabilitas nomor 8 tahun 2016 Teman-teman kalau mau baca sendiri bisa dicek disana bisa di download dicari google ya Tapi saya mau coba kasih tau aja Jadi ketika misalnya teman-teman berpikir Oh saya ada keterbangsaan ini kira-kira Bisa masuk gak ya ke dalam formasi khusus penyerahan disabilitas di CPNS Oke kita mulai dulu Definisi penyerahan disabilitas itu apa sih sebetulnya Sebetulnya ada tiga elemen penting sih Menurut undang-undang nomor 8 tahun 2016 Yang pertama itu Penyerahan disabilitas adalah mereka yang memiliki hambatan Baik berupa fisik, mental, intelektual, dan atau sensorik Jadi bisa lebih dari satu atau hanya satu saja karena ada dan dan atau ya Jadi ingat itu teman-teman Yang pertama adalah yang memiliki hambatan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik Nanti mengenai masing-masing itu istilah tersebut penjelasan apa Jadi kita akan bahas kemudian ya Itu yang pertama Yang kedua Penyerahan disabilitas itu ada hambatan interaksi dengan lingkungannya Jadi karena keterbatasan empat hal tersebut Kesemuanya atau salah satunya Penyerahan disabilitas itu memiliki hambatan dengan lingkungannya Contoh ya Misalnya buat teman-teman yang pengguna kursi roda Teman-teman Tuna Daksa pengguna kursi roda Itu kan ada hambatan dengan lingkungan Karena ketika lintasannya itu tidak dibuat dalam bidang miring Misalnya berupa tangga gitu Atau tidak ada lift itu jadi ada hambatan untuk mengakses lingkungannya Atau misalnya buat yang teman-teman Tuna Netra Karena misalnya ada keterbatasan di pengelihatan Sehingga ketika Bentuk tulisan atau bacaan itu tidak dibuat dalam bentuk soft copy Atau dalam huruf braille Itu maka ada hambatan tidak bisa mengakses bacaan tersebut Itu teman-teman dimaksud dengan hambatan akses pada lingkungan Yang ketiga Ada gangguan yang menghambat Atau gini ya Hambatan tersebut mengganggu tugas dan aktivitas sehari-harinya Nah misalnya tadi ya Kalau Teman-teman pengguna kursi roda misalnya Kalau misalnya di tempat kerjanya itu Tidak ada lift Hanya adanya tangga Otomatis pasti kegiatan sehari-hari akan terganggu Iya kan Buat teman-teman Tuna Netra juga Apabila misalnya di tempat kerjanya tidak punya laptop Yang ada aplikasi pembaca layar Atau screen reading software Itu juga akan terganggu aktivitas sehari-harinya Tetapi apabila Fasilitas atau istilahnya itu akomodasi yang layak ya Reasonable accommodation itu disediakan Maka hambatan itu bisa jadi diatasi gitu teman-teman Nah itu Definisi umumnya Penyelan disabilitas tiga hal tersebut Nah kira-kira teman-teman masuk gak di dalam Definisi tersebut ya Nah lalu Kita breakdown lagi Dari jenis ini Saya tadi ada disabilitas fisik Mental Intelektual Dan juga sensorik ya Kita mulai dari yang fisik dulu Jadi kalau yang fisik ini Sebetulnya Penjelasannya pasti ada di undang-undang nomor 8 tahun 2016 Tapi secara garis besar itu adalah Yang ada hambatan itu secara gerak Hambatan dari otot Pernapasan dan lain-lainnya Jadi Ini sih Atau disebut juga Isla itu tunadaksa ya Jadi Sangat kelihatan sekali gitu Secara fisik Secara appearance Itu bisa kelihatan bahwa Oh dia penyelan disabilitas fisik Misalnya Ada paraplegi Paraplegi itu yang ada Gangguan Syaraf otot itu Dari pinggang ke bawah gitu ya Jadi biasanya teman-teman paraplegi itu Menggunakan kursi roda Itu saya punya banyak teman-teman Yang menggunakan kursi roda juga Lalu ada lagi yang Cerebral palsy Cerebral palsy itu Atau CP Disingkatnya Itu biar Sebetulnya itu ada Semacam Gangguan Atau Ya gangguan lah ya Pada syaraf otak Gitu yang bisa disebabkan Mungkin ketika sedang Dalam kandungan Sebelum kandungan Atau ketika dilahirkan Nah dan itu Akhirnya mengganggu Syaraf-syaraf motoriknya Misalnya jadinya Susah berjalan Atau misalnya Menggerakkan tangannya susah Nah itu masuk ke Kategori syaraf palsy Teman-teman Nah yang ketiga itu Dwarf Dwarf ship Gitu ya Jadi dwarf itu Kayak Apa ya Pertumbuhannya itu Disini disebutnya Abnormal Maksudnya gak menyebut Seperti itu Mungkin Tidak Pada Kewajarannya Misalnya ada teman-teman Yang Mungkin orang Yang bilang Istilah umumnya itu Kayak kerdil Misalnya gitu Jadi Misalnya struktur tulangnya Atau apa itu Kurang Tidak umum Gitu Nah itu disebut Dwarfism tadi itu Jadi disabilitas fisik Atau tuna daksa Itu mencakup Hal-hal seperti itu Nah kira-kira teman-teman Sudah Masuk gak dalam kategori itu Ya Oke next Itu ada Disabilitas sensorik Sensorik itu Simpelnya itu adalah Yang ada hambatan pada Indra ya Baik itu Indra penglihatan Atau indra Pendengaran Gitu kan Nah jadi Kalau yang Penglihatan itu Disebut juga dengan Tuna netra Tuna netra Ada yang Totally blind Ada yang tidak bisa Melihat sama sekali Baik itu cahaya Atau apapun Tapi mungkin Kecuali cewek cakep Sama duit sih Gitu ya Gak bercanda Atau juga ada lagi Yang Low vision istilahnya Jadi Penglihatan terbatas Jadi masih ada Sisa penglihatan Tetapi Tidak bisa dibantu lagi Dengan kacamata Teman-teman Kayak misalnya dia Kalau untuk melihat itu Harus jarak 5 cm Dari layar komputer Nah itu Masuk ke dalam Kategori low vision Low vision Tapi Aroma-aroma Totally blind Karena Hampir mepet Sekali gitu Nah lalu Juga ada teman-teman Yang tuna rungu Atau tuli Atau Yang mengalami Hambatan pendengaran Itu Ada banyak kategorinya lagi Ada yang Hard of hearing Jadi yang masih bisa Pake alat bantu Tapi kalau tidak Pake alat bantu Itu gak bisa denger Dengan baik Ada lagi yang memang Def Gitu ya Yang bener-bener Tidak bisa pake alat bantu Gitu Dan itu Banyak Kategorinya lagi Jadi ya Apakah teman-teman Masuk di kategori ini Yang ingin mempercep NS Nah kita lanjut lagi ya Lalu ada kategori lagi itu Tadi Yang disabilitas Mental Nah ini adalah Disabilitas yang mungkin Paling gak kelihatan ya Teman-teman Paling gak kelihatan Tapi sebetulnya Ada dan banyak Jadi ada dua sih Sebetulnya Di kategori ini Yaitu ada Yang disebut Dengan Psikososial Jadi disabilitas Psikososial Dan juga Disabilitas Perkembangan Atau development disability Jadi kalau psikososial itu Mungkin Yang istilah Ini lagi heboh juga nih Belakangan ya Orang bilang kayak ODGJ Atau istilah awamnya itu Dibilang gila lah Tapi padahal gak Beda dua hal itu sih Sebetulnya ya Jadi Orang dengan gangguan jiwa Atau orang dengan Masalah kejiwaan Nah jadi Itu kayak misalnya Dia bipolar Segala macem Itu Masuk kategori Psikososial Lalu Yang disabilitas Perkembangan Itu ada Dua kategori lagi Yaitu Autism Dan juga ADHD Teman-teman Jadi Disabilitas Perkembangan Ini apa sih Sebetulnya Itu adalah Teman-teman Yang memiliki hambatan Untuk interaksi Sosialnya Jadi yang Autism ADHD Itu kan Ada hambatan Secara interaksi Sosialnya Meskipun secara Intelektual Mungkin gak ada hambatan Setara Intelijensi Gitu ya Tetapi secara Interaksi dengan lingkungan Mungkin ada hambatan Oke next Kategori terakhir Yaitu Yang di Ini ya Yang dicakup oleh Undang-Undang nomor 8 Atau 2016 Itu ada Disabilitas Intelektual Teman-teman Nah disabilitas Intelektual Ini Sebetulnya Adalah Ini ya Secara sederhananya Adalah Teman-teman Yang memiliki Hambatan Itu di Sisi kognitif Atau Intelijensi Jadi mungkin Orang bilang IQ ya Mungkin ada yang bilang IQ nya di bawah rata-rata Atau tidak Seperti pada umumnya Itu dimasuk kategori Disabilitas Intelektual Nah beberapa yang masuk Kategori ini tuh Ada yang disebut Learning difficulties Atau Kesulitan belajar Misalnya kayak Dislexia Gitu kan Itu masuk dalam Learning difficulties Atau kesulitan belajar Terlalu juga ada Tunagrahita Dan juga ada Down syndrome Teman-teman Nah itu Beberapa kategorinya Nah jadi Dari beberapa kategori Yang dicakup oleh Undang-undang Undang-undang 8 Affirmative action Affirmative action Atau Aksi afirmasi Dari pemerintah Untuk Mengakomodasi Teman-teman Penyelidikan Disabilitas Yang selama ini Itu Sulit Atau Sempit Lapangan pekerjaannya Karena Dianggap Ada Hambatan Dalam aktivitasnya Sehari-hari Gitu Jadi misalnya Contoh Teman-teman Tuli Atau tunarungu Dia gak bisa Dapat pekerjaan Karena alasannya Gak bisa angkat telpon Padahal pekerjaannya gak cuman angkat telpon aja Kan gitu Teman-teman Ternyata juga seperti itu Yang padahal Kalau misalnya Disediakan fasilitas Kayak komputer bicara Itu tadi Yang dilengkapi dengan Program pembaca layar Itu kita juga bisa Bekerja dengan optimal Gitu Nah ini sebetulnya Salah satu upaya Affirmasi Nah teman-teman bisa menilai Disabilitas Teman-teman tuh Kira-kira Masuk gak gitu Misalnya contoh ya Ada yang misalnya Habis kecelakaan Misalnya kecelakaan Dan itu Sifatnya temporer Atau sementara Nah itu Menurut saya Kalau kita Melihat Merujuk pada definisi Undang-undang penyelidikan Disabilitas Ya salah satunya itu Juga harus ada Keterangan bahwa Hambatan itu Dialami dengan Jangka waktu yang lama Nah mungkin teman-teman Gak masuk Nah lalu ada pertanyaan lagi Misalnya Kalau yang bibir sumbing Bagaimana Masuk kategori Disabilitas atau tidak Saya sebut Sudah cepat Browsing juga Tadi di google Saya browsing apakah bibir sumbing Masuk disabilitas atau tidak Dari sisi medis Banyak yang bilang bahwa Itu tidak masuk Kategori disabilitas Dan menurut saya pun Juga tidak masuk ya Karena Di undang-undangnya Ada keterangan Yang ada hambatan Aktivitas sehari-hari Atau ada akses Kepada lingkungan Yang terhambat Kalau misalnya Dan setahu saya Itu Bibir sumbing itu Tidak menghambat Bicara itu Masih cukup jelas Bisa ditangkap Dan Lebih kepada Aspek estetika saja Itu yang saya baca Ya saya baca Dari ada keterangan Salah satu dokter Di internet Jadi dokter itu Menyebutkan bahwa Bibir sumbing tidak masuk Kategori disabilitas Karena Tidak mengalami Gangguan Aktivitas sehari-hari Yang berarti Gitu ya Dan juga akses Tengah lingkungannya Nah Bawah teman-teman yang lain Juga bisa cek lagi Seperti itu ya Jadi agar Formasi khusus Penyelan disabilitas ini Agar benar-benar Mencapai tujuannya Agar benar-benar Teman-teman yang memang Membutuhkannya Yang Bisa Masuk ke dalam Formasi khusus CPNS Penyelan disabilitas ini Teman-teman Nah Tapi Ada lagi Semacam Legitimasinya ya Terakhir adalah Untuk Benar-benar Meyakinkan Bahwa Oke memang teman-teman Masuk kategori disabilitas Dan bisa melamar Dalam formasi khusus Disabilitas Yang perlu dilakukan Adalah Dan ini menjadi Prasyarat ya Untuk melamar CPNS Khusususnya di Formasi khusus Penyelan disabilitas Adalah Surat keterangan Penyelan disabilitas Dari dokter Rumah sakit Atau puskesmas Nah jadi Salah satu Pesaratan itu tadi Teman-teman harus Menyediakan Surat keterangan Disabilitas Yang dikeluarkan oleh Dokter pemerintah Dari rumah sakit Atau puskesmas Nah kadang-kadang Ada bertanya juga nih Mas perlu ada Formnya gak sih Untuk membuat Surat keterangan Disabilitas itu Kalau yang saya Dari baca Saya baca sejauh ini Di peraturan Menteri Pan-RB Nomor 27 Tahun 2021 Itu mengenai Untuk seleksi Atau rekrutmen CPNS ya Disana tidak ada Keterangan bahwa Harus menggunakan Format tertentu Surat keterangan Disabilitasnya Nah prinsipnya gini Teman-teman Jadi oleh karena itu Saya ajak teman-teman Untuk rajin baca juga Mengenai aturan Dan lain-lain Jadi biar Lebih paham juga Jadi kalau misalnya Di aturan itu Tidak ada Atau tidak diatur Jadi sebetulnya Kita tidak diharuskan Dengan format Atau template tertentu Gitu Jadi bisa saja Misalnya gini dateng Ke dokter rumah sakit Dokter umum lah ya Dokter umum Atau yang paling murah aja deh Puskesmas Paling murah Paling 10 ribu kan Jadi gak usah yang mahal-mahal Untuk misalnya Minta dibuatkan Misalnya dokter Saya mohon dibuatkan Surat keterangan Bahwa penyelidikan disabilitas Nah nanti disana disebutkan Misalnya Yang Buat Bahwa Kita ini adalah Penyelidikan disabilitas apa Masuk kategorinya Misalnya Tuna Daksa Atau Tuna Netra Dengan derajat disabilitasnya Seperti apa Misalnya Apakah bisa melihat Derajat disabilitasnya Seperti ini ya Misalnya Kalau yang Tuna Netra itu Seberapa jauh jarak melihatnya Apakah masih bisa melihat cahaya Atau tidak Bisa melihat warna Atau tidak Dan lain-lain Itu dimaksud dengan Derajat disabilitas Nah tapi Kalau misalnya Mau firm lagi Mau lebih pasti lagi Teman-teman bisa datang Ke dokter spesialis Misalnya Saya itu terakhir Para buat juga Surat keterangan disabilitas Dari dokter spesialis mata Gitu Di rumah sakit pemerintah Di Cipto Waktu itu Pasti dokternya Dokter pemerintah juga kan Dokter TNS Nah waktu itu Lebih detail Karena dokternya dokter mata Jadi kayak Jarak penglihatannya berapa Apakah banyak istilah Isilah saya nggak paham Juga sih Jadi Surat keterangan disabilitas itu Teman-teman Yang pasti adalah Sebenarnya nggak butuh format tertentu Tapi yang pasti Butuh COP Ya ingat ya COP surat dari Lembaga yang mengeluarkan Jadi Untuk menandakan Buat itu adalah Surat resmi Jadi nggak cuma sekedar Coret-coretan aja ya Coret-coret Dokternya tangan-tangan Enggak Tapi ada COP suratnya Lalu ada Keterangan dari dokternya Dan ada nama dokter Serta NIP-nya ya Karena dokter pemerintah Dan NIP-nya yang menyatakan bahwa Oke dia masuk Dalam kategori disabilitas apa Dan derajat disabilitasnya Seperti apa Teman-teman Begitu ya Jadi itu Yang kira-kira bisa saya share Semoga teman-teman Nggak bingung lagi Apakah saya masuk Kategori disabilitas atau tidak Dan apakah saya bisa Melamar CPNS Formasi disabilitas atau tidak Dan juga Bagaimana cara Atau untuk Mendapatkan Surat keterangan disabilitas Gitu teman-teman Dan Saya ajak teman-teman Teman-teman yang memang Qualified Yang memang Memenuhi Kualifikasi Untuk melamar CPNS Di tahun ini Atau tahun-tahun berikutnya Jangan disiasiakan Kesempatan ini teman-teman ya Oke Saya nanti akan bahas lagi Banyak hal Menenai ini lagi nanti Jadi Pastikan teman-teman Sudah klik subscribe Lalu juga aktifkan notifikasinya Dan juga di-share video ini Ke sebanyak mungkin teman-teman Agar Makin banyak teman-teman Yang mendapat manfaat Dan Kita bisa sama-sama Memiliki masa depan Yang cerah-cerah Sinar mentari Sudah lama ngomong gitu ya Oke makasih Saya Dimas Pemwara Mundur diri Sampai ketemu lagi Di video berikutnya And See ya Sampai ketemu lagi